Halo guys, habis dari dealer nih guys Halo, habis dari dealer nih Ngambil perkas, terus kita ke Semarang Semarang guys Jam berapa di padel? Jam 1 siang Wuh, baterai masih aman guys Cuma yang gak aman yang baterai HP satunya, ya, meh Tapi saya bawa powerpaint aman jadinya Kalau kalian di jalan gitu gak sih? Udah ready kayak powerpaint Baterainya sudah harus full bangun tidur Atau gimana? Atau biasanya ngecas di warung, warung kopi gitu Atau gimana guys biasanya kalian? Komen dong di bawah Oke Teman ini perjalanan saya hari ini ya guys ya Pokoknya jangan bosen-bosen Saya juga gak bosen-bosen Gak ada yang nonton bodo amat Pokoknya saya cuma ingin Teman-teman ingin suatu saat nanti ketika kalian nonton vlog saya Saling ngasih like, komen, dan subscribe ya guys Gak lewat itu aja Saya tau Para perjuang vlogger vlog, eh perjuang apa Para youtuber-youtuber sekarang itu tuh Pada merintih Pada merana ya Karena banyaknya manusia yang ada di Youtube sih Banyaknya orang yang di Youtube Jadinya Kebanyakan banget Youtuber di Indonesia ini Dunia ini Mungkin salah satu perusahaan yang memiliki Taryawan tersebut banyak di dunia ya Youtube itu yuh Semua jadi konten kreator Sehingga yang paling bertahan tuh Yang mereka yang kreatif sih Kalau kayak saya ini Gak kreatif sama sekali upload-upload-upload Wuh Balanya luar biasa Ini saya gak terlalu kenteng ya Sedang 50-60 aja Pelan-pelan aja Saya soalnya gak biasa naik motor kenteng Kenteng-kenteng buat apa sih? Kalau kentengnya Membahayakan diri kita sendiri Mending pelan Kita menikmati perjalanan Hati-hati perjalanan Karena Anak bini sudah menunggu di rumah Anak bini saya kerja Jadi yang menungguin anak saya Nanti kalau saya belum pulang ya Saya tungguin sama istri saya Persaingan Bentar Pertanyaan Pertanyaan sekarang semakin Ketat guys Mau apapun Kesejaannya Mau apapun Dan usahanya Pertanyaan semakin Tepat Karena orang berlomba-lomba mencari Untuk mencukupi kebutuhan Mencari cuan Mencukupi kebutuhan Kalau dalam posisi Stress Posisi pusing seperti ini tuh Rasanya Rasanya pengen kembali ke masa lalu Rasanya pengen Beda anak kecil gitu ya Anak kecil itu Gak mikir apa-apa Mungkinnya paling Bisa main sama temennya Tapi bisa enak-enak gitu ya Gak bisa mikir apa ya Gak kepikiran untuk Membeli sesuatu yang Dia senangi Belum bisa sih Belum bisa Jangan juga melihat Ketat batasan orang tua Yang ngasih uang ya Ya ada plus minus lah Jadinya anak kecil Gak mikir utang Gak mikir kebutuhan Gak mikir itu orang tuanya Gak mikir itu orang tuanya Gak pengen kayak gitu Aku udah gak bisa gitu Sekarang udah sih umur Hampir 34 tahun saya Hampir 34 tahun Gak bisa mikir Jangan aneh-aneh Sekarang kerja Fokus Untuk keluarga Untuk Saya Untuk mencukupi kebutuhan Kerjaan Makanya kerjaan apapun Bisa lakukan Selama itu Jadi cuan buat saya Bisa lakukan Udah nabuk aja Selama Dan saya seneng sama kerjaan itu Kalau gak seneng ngapain Oh iya Teman-teman saya itu Cerita sedikit ya Cerita sedikit tentang Kenapa saya bisa Masuk Jadi sales Awal mulanya Sebenarnya udah harus saya ceritakan di Vlog pertama ya Tapi Gak apa-apa saya ceritakan di vlog yang berapa ya Ke 7 atau ke 8 Insya lupa Saya ceritakan di sini Jadi dulu Awal mulanya Saya memang Eneng banget Ketika masuk dunia sales Saya awal mula Di sebuah final itu Saya ceritakan ya Di final Terus Kok enak ya Lama-lama kok enak Keterusan Keterusan Hanya keterusan Kok enak ya Ternyata Kita bebas Cari uang Cari uang Artinya jualan Yang menentukan kita Paket yang menentukan kita Perusahaan tidak mengatur Walaupun sekarang Kalau di rumah saya Banyak aturan yang harus dipatuhi ya Teman-teman Dan Ketika saya masuk pertama kali di Hindu ini Saya hitung sebenarnya Di kemarin saya Sekarang itu Saya iseng Karena apa Saya yang anggur Yang anggur Sempat keluar dari final itu Nganggur Seberapa lama Terus Saya hitung Masih lamaran Dulu Apa Job Job Apa lupa namanya Di Itu kerjaan itu Kok ada Ketanya keren gitu Ketanya keren Saya nggak tahu Ketanya apa Ketanya keren Ketanya keren Ketanya keren Ketanya keren Ketanya keren Ketanya keren Salat 3 Ketanya keren Ketanya keren Salat 3 Masuk aja Nah ketika masuk Ketika Apa Test Itu kan Saya tidak salah jawab Pasti Salah jawab Akhirnya Saya nggak tahu Kenapa saya diterima Kenapa saya Apakah Karena mungkin pada saat itu Yang selamar teman saya Saya nggak tahu Kalau saat itu Saya jawab Karena Nggak Nggak Gitu Paham dengan Materi Yang saya kerjakan Ternyata Saya lupa Sisanya Karena saya juga nggak tahu Bindu itu apa Truck Bindu itu apa Saya nggak tahu Saya taunya Setelah saya lihat Oh Jualan Truck Setelah saya lihat Oh Jualan itu Ya mungkin Ya Seperti itu kan Dari Test yang diberikan Terus Tak baca Tak baca Tak segala Nggak paham Itu kan Yaudah tak awur-awur Terus Dari segitar saya Terus Habis itu selesai Wawancara Wawancara Kebetulan sama Yang sekarang Masih di DPR Jadi Danyain Tau nggak Produk ini Tau nggak Ini Tau nggak Saya nggak tahu Tertanya Kalau misal Di daerahmu Kalau jalan seperti ini Gimana Kalau mungkin Di daerah saya kan Di daerah atas itu kan Banyak sekali Kayu ya Mungkin Bisa jualan Untuk di daerah itu Karena saya kan banyak Saya lihat Banyak sekali Pengusaha rayu Saya cuma jawab gitu Terus Danyain lagi Jadi Kalau misal Sampai akhir bulan Nggak keteruptasi Gimana Gitu kan Ditanya sama Saya Saya bilang gini Seks Itu sales Dan Ya gimana caranya Namanya sales kan Pasti hasil target Yang harus dipenuhi Ya saya kan Buat size maksimal mungkin Pokoknya harus bisa jualan Tidak tahu Gimana caranya nanti Itu bisa jualan Lalu tanyain Motivasi Kamu kerja Ini apa Kalau saya Udah jelas jelas Bu namanya Sewas Terus cari uang Ya betul cari uang Dari beberapa pertanyaan itu Ternyata 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 Saya Selalu ketemu Dengan Atasannya Atasan saya Bingung Dia juga bingung Beliau juga bingung Lagi ngapain ini Masalah Kenalan sudah Tak tinggal dulu ya mas Saya mikir Ditinggal itu Ya saya suruh pulang Teman-teman Saya mikir saya udah pulang Selesai gitu kan Saya juga bingung Saya harus ngapain disitu Akhirnya saya nungguin Nungguin sampai Masalah saya selesai Ternyata Memang waktunya pulang Sudah selesai Ternyata saya suruh pulang Tapi nggak jelas Itu ngapain Saya nunggu beberapa jam Itu di Di tempat Yang Aslinya Tingin banget Terangannya kecil gitu kan Nah Itulah Saya mula Awal mula masuk tempat itu Pada saat itu Saya juga Belum tahu Keterima apa enggak Cuman Ya tinggal jalan aja Ternyata Setelah di komunikasikan Terakhirnya Saya disuruh Ke kantor kan Ke kantor Skala 3 Sini Yang tadi Saya sempat foto Jadi Jadi Itu tempatnya Masih Belum tertata Masih kosongan Ternyata Baru beberapa Baru beberapa bulan buka Tapi 3 bulan Belum saya masuk Kalau nggak salah Berapa bulan pokoknya Saya tuh masuk Bulan Mei Mei Yang-I Itu kayak bulan Februari Kalau ketemu Februari Baru buka Terus saya masuk Saya terus ketemu Sama tempat A atau B Untuk di Untuk dikenalkan dengan Pak Pak Bos gitu ya Ini Ini buat saya Gitu Yang ketemu Ternyata saya Kenal gitu Kenal Yang temen saya yang pertama Itu kenal Bisa ngobrol segala macam Terus Dibilang Pak Bos ini Jateng Jam Jam Sebelasan Tungguin aja Ngobrol Tanyain segala macam Bisa Ya temennya tua Tua Saya paling muda Sendiri Bisa Kalau paling muda Sendiri Ya biasa Namanya Ya anak kecil Apa-apa Kan harus ngalah Tanya Tanya kayak gitu Saya ketemu Ngobrol sama Bos saya Nanti kan Mas Gini-gini Dijelaskan Nah Awal mulai Saya mulai kerja Saya masih tinggung Saya kerjain Pada saat itu Bener-bener Bener Nol-nol Apa itu Inu Apa Mobil aja Nyetir Prakasnya Paham saya Nol-betul sama sekali Gak tahu apa-apa Tapi dari situ Saya malah Mulai banyak Belajar Karena Apa Kebetulan juga Di tempat kerja saya Itu ada sekolahnya Temen-temen Di tempat kerja saya Itu kalau gak salah Terus 2 minggu 2 minggu Ya memang Sebuah deposisi Saya sekolah itu Tanggungan saya banyak Saya belum bisa membayar asuran Segalama Sampai Utang Juga Saya tahu Utang saya itu Banyak Terus Saya kerja Saya kerja dengan baik Saya kerja dengan Tidak salah Tidak salah 850 ribu Eh salah Itu Saya baru kerja 2 minggu 3 minggu Kalau gak salah Itu Gajian saya itu Sudah mendekat 1,7 Kalau gak salah Karena kan baru Beberapa minggu ya Ternyata Lumayan juga Dari perusahaan Tengahnya Saya buat Tutup Saya buat Bayar hutang saya Terus Dari uang itu Ternyata Dulu itu gak pernah aktif Yang namanya media sosial Teman-teman saya Itu pada Kanvas manual gitu loh Jadi masih kanvas Tapi modelnya Duk-dukur Lain kanvasing Jadi gak tahu Yang kanvas yang mana Nah Nah Mulailah Saya dulu Jalan Dari Facebook Saya tersebut Membuat status Di Facebook saya Saya tersebut Meng-invite Teman-teman Draper Trove Terus Beko Pasir Juragan Tayu Semuanya Saya Invite Nah Terus Di Facebook itu Dulu kan ada Namanya halaman Facebook Saya itu baru lihat Kok ini ada pengembangan Dan pengembangan promosi Kita lihat Saya klik Saya coba Belajari Ternyata itu Keren banget Dan saya Mulai bisa Jualan Itu dari situ Nah itu yang pertama Eh sorry sorry Yang pertama itu Dari itu Marketplace Teman-teman tau gak apaan Yang kalau kita posisi di Facebook Untuk jualan-jualan itu kan Ternyata belum ada Belum banyak orang yang pake Yang kita udah Mulai pake Dengan dudukan CV Yang lainnya Akhirnya 30 juta 60 juta 50 juta 50 juta Itu cuma 5 juta Untuk buat kuning Nanti saya lanjut lagi Baru di Lanjut Nah Lanjut lagi ya teman-teman ya Dengan saya posting Dengan DP 5 juta Pada saat itu kan Langsung cuma 7 juta 600 Kalau gak salah Saya masih ingat 7,6 Memang Yang itu baru fine Itu gila-gilaan ya Persaingannya itu Belum seketat sekarang Dulu Betul-betul Hino itu ada Di nomor 1 gitu Di penjualannya Dan Jualan Hino itu Kayak jualan Apa ya Pertas gitu Jualannya gampang Menurut saya posting Itu Hampir setiap hari Saya harus Membalas Saya harus Sampai 20 customer Saya harus Tertang kanan kiri Saya harus Ketemu dengan orang Sehari sampai 5 kali Itu pun Customer reguler ya Bukan yang dari kantor Saya benar-benar dapat Dari customer Kita customer Kita ketemuin Asyaratnya Berapa puluh Customer aja Yang sudah ditolak Sama final Karena Check Pay Yang kurang bagus Nah Pada saat itu Ketika saya sudah Posting Kunjungan customer Saya sudah menurut saya Jualan Hino Ternyata Kayak gitu Dan Saya senangnya Kenapa Saya dulu sekali posting Dengan WP yang selam setian Ngikir saya Wah Gampang nih Ternyata Dari Slatingnya Wah Harus gini Harus gini Dengan ini Dengan ini Nah Walaupun banyak Prospek Banyak customer yang masuk Yang PO nya sedikit Banyak Banyak pada waktu itu Jadi Tapi Dari penjualan itu Saya sempat Saya sempat seneng gitu loh Dari usaha CE itu Dapat customer banyak banget Makanya Sampai sekarang Safe Ternyata 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 Hina Ternyata Karena saya merasa Waduh jualan itu Mudah banget Gampang gitu Gana Ternyata Ternyata Kalau lihat sekarang Enggak tahu kenapa ya Atau mungkin karena Euro 4 Gak tahu juga Padahal Euro 4 itu Memang emisi yang dipakai pemerintah Yang Fungsinya juga baik juga Untuk yang Untuk masyarakat Karena itu kan emisinya jadi lebih bersih kan Emisi pembuangannya jadi lebih bersih kan Secara gak waktunya juga memperbaiki kualitas udaranya dari dunia kita kan Mungkin karena adanya melambung tinggi itu kan Karena Euro 4, sebetulnya melambung lumayan tinggi Naiknya tinggi banget Dibanding sama dulu-dulu Terus karena dampak Corona kemarin kan Fine itu naiknya minta ampun Dari dia, fine itu naiknya minta ampun Tinggi banget ini Kenaikan bunganya itu Parah Makanya udah harganya naik Bunganya naik Customer kan juga lama-lama juga males Terus mau ngambil rumpat ya Ya mungkin kalau emisi gak terlalu berpengaruh sih Yang penting harganya signifikan Banyak kita Bisa kompetitif Itu mungkin gak masalah Khususnya di merk yang lain itu kayaknya aman-aman Sampai sekarang Kau kenapa ya? Ada yang tau gak? Coba komen di bawah Ya perjalanan kita ini Kayaknya memakan waktu yang cukup panjang Kalau dari Sarigaya Semarang Biasanya kita sampai setengah jam Di daerah Sarigawi sih Lumayan jauh Dengan cepat loh Dengan bosan-bosan lihat muka saya Teman-bosan lihat muka saya Teman-bosan lihat muka saya Di depan itu kan bisa lihat memadakan yang di depan Entah ada mobil lewat Apa-apa Tapi gak bisa kek Gak bisa karena Yang gering Karena kameranya kentang Eh kamera-kamera kentang Karena HP-nya kentang Nah saya juga ingin kalau ada orang naik motor Tuh apa gak lihat kanan-kiri Berarti nandai kiri toh kanan toh Biar kiri toh kanan-kentang itu bisa Terus-terus Oh emang muka saya ya Eh eh Bentar Ah gak apa-apa pusing Sayang kacap Ngantuk di jalan Saya tuh gak ngantuk Kenyangan Nggak ngantuk berarti Jauh ini masih aman-aman aja Matanya masih kuat Masih sehat Masih aman lah Ini kalau taunya Orang saya tuh pake SPS SPS tracker Maksudnya ya pakainya kayak gini Memang sih ya Kalau pengen Mengsukup di Youtube Harus konsisten sih Ya bisa yang gak konsisten Bisa yang Ya Kalau gak ada konten Ya berhenti Maksudnya kayak gitu ya Harus konsisten Tentang tayangnya Tentang tayangnya apaan Harus itu lah Ya untung Untung internet Belum nanti Biasanya update Sebetulnya Mau upload Kapan aja itu Malai Mau berapa Seja Malai Kalau saya bayangin Kalau misal Uploadnya itu Masih pakein Suai BBS Atau video 2 minggu mungkin ya Sampai jumpa Kepucuk Si Tentang tayang Gak apa ứ maksudnya karena ini pas saya diem saya akan kasih lagu dan tidak boring oke mau test terus tidak sampai yah ada 5 poin jadi 5 poin kunjungan jadi 2 poin kunjungan dan 3 biar digaib ke Semarang aduh nah ini mobil udah caranya pelan setengah bikin mata nanti ke Indomaret kembali dulu harus oke kemudian orang punya uang itu gitu bawa uang itu ah horus bagus tapi guys tidak minum tidak minum se udarannya panas kayak gini tidak baik tidak minum karena saya minum juga ke gelas tadi air putih itu pasti motif terut sepertinya sepertinya 60 60 50 60 saja tidak sampai ke 100 sama kalau di 90 sudah hingga pukul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat semangat selamat menikmati 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 nelok selamat menikmati melalui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insi di Pranky Yah, cukup berhenti ya Cari Indomart atau Alphamart ya Yang disini juga gak afdol ya, gak enak Kok hawainya gak enak ya? Berkasih Prank di atas tambahin data lagi kayaknya Kayaknya Ah, bodoh amat lah Cari Alphamart dulu gue Cari Alphamart dulu gue Cari Alphamart dulu gue Supaya Supaya cerah Dari saat kita makanan terus ya Indomartnya ya Bener gak? Eh Gak sampe sini Misal aku sampe sini 11 G kantor Enggak? 11 G kantor saja Gak sampe sini Gak sampe sini Gak sampe sini Gak sampe Gak sampe sampe sini ya Gak sampe sini Gak sampe sini Sampai sini suruh balik Ulangin berkas Kalian benar emosi gak ada sih kira-kira kayak gitu Udah di prepare segala macam Halan Sosiator waktunya Terus tiba-tiba Udah nyampe sepertengah jalan Suruh balik Tanpa ada alphamart jelas 3 Satu Kan Udah nyampe aku tak ngomong sewek tekan pas sewek tekan kayak gini bahasakan marah mati ya parking sarah sewek wow tekan pas sewek gak ada sih kita marah yaudah kan pas aja kita anjoy maplah air batin guys yaudah kan pas aja ya habis ini kita tarik tempat segera dulu beli minuman hari tadi gak ada alfamart atau lupup alfamart bayangin suruh balik wih suruh balik jadi dari arah tengah arah nih saya start di tengah arah terus saya udah nyampe di Karang Jati nih guys sampe di Karang Jati nih sampe di Karang Jati nih sampe di Karang Jati tiba-tiba disuruh balik bayang nol suruh balik di kantor tengah arah lagi ini sih perasaan mudah di kantor juga mau lah daripada nyampe kantor sampe sini loh kan pas sekalian loh tanggung nah itu ada Indomart tapi gak ada itu tulisannya Indomart hanya pelang ini namanya sekarang jadi pelangnya gak ada pelangnya 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 pelangnya